Wow, ternyata tidak jatuh meskipun miring seperti ini Ini adalah staples plastik Di bagian belakangnya sini ada 2 buah baterai yang terpasang seperti ini Ini lihat plastiknya terbuka Akan saya coba staples dengan menggunakan alat ini Caranya cukup mudah Rapatkan bagian yang ingin direkatkan Kemudian lakukan seperti staples pada umumnya Nah ini ya, seperti ini Kita lihat hasilnya Plastik langsung rekat dengan cukup kuat dan tidak terbuka Dan sangat rapi Ini adalah tasbih digital Alat ini digunakan untuk menghitung bacaan yang Anda panjatkan ketika Anda wiritan Di bagian depannya sini terdapat tombol yang bisa ditekan-tekan Kemudian akan menghitung seperti ini Selain digunakan untuk bertasbih Alat ini juga bisa digunakan untuk menghitung sesuatu yang Anda ingin hitung Misalnya Anda menghitung jumlah barang yang sangat banyak Anda tinggal melakukan penekanan pada tombol utama seperti ini Kemudian akan meng-counter menghitung sebanyak yang Anda tekan Jika sudah banyak hitungannya Anda bisa mengembalikan kembali ke titik 0 dengan menekan tombol sebelahnya seperti ini Dan bisa dibawa kemana-mana di jari seperti ini Ini adalah kipas angin portable Di bagian belakangnya sini ada baterainya Baterainya seperti ini Nomor 1 Nah ini ya, cukup kencang sekali Nomor 2 Nomor 3 Anginnya sangat terasa kencang sekali Untuk mematikannya tinggal diklik tombol off di sini Selain berfungsi sebagai kipas angin Alat ini juga bisa difungsikan sebagai power bank Di sini ada colokannya yang siap digunakan Ini adalah gel pad Alat ini digunakan untuk meletakkan sesuatu agar tidak mudah jatuh Misalnya saya letakkan di tembok Seperti ini Kemudian saya ingin memasang HP ini di tembok Tinggal memasangnya seperti ini Tekan, tahan selama 5 detik Kemudian lepaskan Maka akan terpasang dengan sangat kuat Dan tidak akan jatuh Dan bisa dipasang lagi berkali-kali Saya letakkan gelas di atasnya Kemudian akan saya ubah kemiringannya Lihat apa yang terjadi Wow, ternyata tidak jatuh meskipun miring seperti ini Lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton